Hai guys, welcome back to my vlog Iya, akhirnya kita mau bahas mobil apa saja yang akan meluncur di Gias 2017 Seperti kita tau, kalo misalnya ada paman otomotif pasti banyak sekali kan pabrikan yang meluncurkan warna baru disana Nah, mobil baru apa aja yang akan hadir di Gias 2017? Cek video ini Gias 2017 ini akan berlangsung mulai tanggal 10-20 Agustus mendatang So, jadi bentar lagi Tapi gue sebenarnya bikin vlog ini bukan berarti gue riset sendiri, enggak Karena gue cuma ngebacain apa yang ada ditulis di autonatmax.com Dan kalo misalnya kalian butuh informasi otomotif terbaru, setiap hari kita akan update tiap hari di autonatmax.com Kalo yang mau bahasa Inggris ada di autonatmax.net Dan kalo misalnya kalian pake HP Android, ada apps-nya di Play Store Pertama, jangan lupa untuk klik like video ini Dan kalo misalnya kalian baru, jangan lupa untuk subscribe Cyaaa Pertama adalah Audi Konon, Audi akan meluncurkan dua produk sekaligus Yang pertama adalah Audi Q3 terbaru Yang bentuknya lebih keren dibandingkan dengan Q3 yang lama Dan juga ada Audi A3 yang terbaru Jadi A3 ini nanti akan bersinggungan dengan BMW 1 Series Dan Mercedes-Benz A-Class Nah, terus abis A, apalagi? A ada B BMW BMW ini katanya akan menuncurkan tiga produk sekaligus Tapi yang satu produk ini akan dinuncurkan sebelum Gias Tepatnya hari Rabu besok Yaitu BMW 5 Series yang terbaru Yang bentuknya sekarang jadi lebih ganteng dibandingkan dengan model yang lama Terus ada dua model baru juga Yaitu 4 Series Spacelift dan 2 Series Spacelift Karena emang di luar dua produk ini sudah meluncurnya Dan kalo misalnya kalian pikir X3 terbaru yang nampak lebih ganteng akan masuk ke Indonesia Rasanya sih belum Karena kan baru beberapa hari yang lalu ya produk itu meluncur ya Kemudian C, ada Chevrolet Chevrolet katanya akan membawa sebuah mobil yang udah ada Tapi dibikin edisi spesialnya Entah apa itu Nanti kita tunggu saja Kemudian D, Datsun Atau Dehatsu dulu Dehatsu dulu Dehatsu nanti akan membawa sebuah mobil yang belum dijual Yaitu Terios model baru Tapi hanya preview aja Pengkira masih mungkin konsep kali ya Tapi nanti mobil konsep itu nanti akan segera dijual di tahun depan Karena kan ras Terios itu sudah terlalu lama ya Udah mulai bosen lah dilihatnya Kita tunggu aja seperti apa nanti Dehatsu Terios terbaru Dan mengatanya ada beberapa juga versi spesial Karena bertempatan dengan ulang tahun Dehatsu ke 100 berapa tuh Ya silahkan di komen di bawah kalo misalkan kalian lebih tau Terus Datsun Datsun sejauh ini belum ada produk baru ya Kemungkinan besar sih Redigo Tapi Redigo juga Kayaknya masih Hmm gitu deh Paling Datsun adanya produk-produk Jadi spesial lagi Tampaknya body kit Dan harga-harga spesial Paket-paket gitu kali ya Datsun udah Terus abis D H A, B, C, D, E, F, E apa? Eh ada mobil apa? Gak ada kan? H H H ada Honda Jazz Facelift Seperti yang tau di Malaysia Di luar negeri tuh udah ada faceliftnya Desainnya gak jauh berbeda Tapi yang pasti bedanya tuh di bumpernya Bumper depan dan lampu belakangnya Di interiornya Konon katanya nanti akan menggunakan AC yang sudah digital Selama ini kan AC nya masih puter-puteran Kayak kompor gas gitu ya Sekarang udah digital Dan beberapa perlengkapan safety nya Kayak stability control katanya akan dimasukin Dan harga Jazz katanya akan ada yang versi murahnya Jadi mulai dari 220 or 230 something ya Terus selain itu Honda juga akan meluncurkan produk-produk yang udah ada Tapi dengan embel-embel special edition segala macem lah Seperti yang kita tau kan di EMS atau di Gia sebelumnya Honda tuh ada yang bikin GBL version, Prestige, apalah Terus abis Honda Hal lagi apa ya? Hyundai Hyundai katanya dia akan mendatangkan Hyundai i10 yang facelift Karena di India udah facelift kan Dan kita tau sendiri Hyundai i10 yang ada di Indonesia Merupakan Hyundai i10 yang di import dari India Jadi kalau di India ada facelift tentunya masuk ke Indonesia juga akan setelah facelift Honda, Hyundai, abis itu ada i Isuzu Isuzu akan meluncurkan mobil baru juga Namanya Isuzu MUX facelift Kita udah tau kan bentuknya kayak gimana di gabar-gabar yang sudah ada di internet Perang lebih bentuknya kayak gitu Dan yang membuatku penasaran apakah Isuzu MUX facelift ini akan menggunakan mesin baru Yang 1900 cc diesel Kalau misalnya masuk yang 1900 cc nya itu akan sangat menarik ya Karena mesin kecil tapi tenaganya lebih besar dibandingkan yang 2500 cc yang ada sekarang Terus Abis itu JL, JKL, Jaguar Land Rover Tapi sayangnya Jaguar Land Rover gak ikut di exhibition ini Adanya Jeep yang ikut dan Jeep kayaknya gak ada perut baru ya Entah yang datengin Garansindo atau mungkin kayak di IMS kemarin tuh Yang datengin bukan ATPM nya Tapi importer-importer gitu ya Terus langsung aja ke K Ada Kia Kia Dia tau dong pasti apa ya Kia akan meluncurkan sebuah Kia Picanto terbaru Yang tampaknya jadi lebih keren dan ini pasti di impor dari Korea langsung Entah bagaimana spesifikasinya Kalau di luar sih spesifikasinya keren banget Tapi ngeliat Kia yang kemarin keluar ya Kia Rio terbaru gak ada EDS nya Semoga si Kia Picanto ini dia belajar Dan lebih lengkap fitur CV nya Terus kemudian ada Lexus Kalau memang katanya akan hadir Lexus LS terbaru Entah preview atau memang sudah dijual Tapi LS terbaru sih gue penasaran siapa yang ngeliat dalamnya kayak apa Kalau kita lihat langsung Terus ada Mazda Mazda tentunya kita udah tau bahwa Mazda akan meluncurkan Mazda CX-5 terbaru Dimana hari ini sebetulnya Autonet Max diundang Mazda ke Malam dan Bali Untuk mencoba CX-5 terbaru Jadi mereka test drive dulu sebelum launching Agak lucu ya Berhubung gue lagi jadi suami siaga Yang jalan dari Autonet Max ada Audi Dan kalau misalnya kalian pengen lihat seperti apa Impresinya berkendara dengan CX-5 Bisa lihat di autonetmax.com Terus ada Mercedes-Benz Mercedes-Benz katanya akan mengeluarkan model baru juga Bentar apa aja di Mercedes-Benz Ada GLC facelift Dan Mercedes-Benz S-Class facelift yang super mewah S-Class Oh Pengen beli sih Cuma mahal Kayaknya kalau orang kaya itu belum punya S-Class baru tuh kayaknya belum kaya ya Apalagi sekarang baru itu internet makin keren Jadi pengen Terus Mitsubishi Abis Mercedes-Benz ada Mitsubishi Mitsubishi dia punya 3 model baru Tapi 2 model ini udah diluncurin sebelumnya di besok ya hari Rabu ya Yang pertama ada Outlander Sport versi action Jadi ini kayak final edition ya gitu Karena kita tahu di luar udah berubah jadi Eclipse Cross namanya Itu dalemnya keren banget Dia ada yang ngetap display-nya Audionya udah kaya BMW gitu ya Kayak pake iDrive segala macem Udah canggih lah pokoknya Mungkin tahun depan masuk ke Indonesia ya Kita berdua aja Karena dia pake mesin yang menarik Karena dia mesinnya 1500cc turbo Terus Ada Mitsubishi Pajero Sport Dakar Dakar kan udah lama keluarnya ya Udah 2016 awal ya Tapi yang sekarang buatan Indonesia CKD Bedanya apa? Kalau kalian baca di Outland Max Sudah dikasih tau secara detail Bedanya eksteriornya gak ada Tapi dari interior ada Dan teknologi juga ada Pertama teknologinya bertambah Dia ada Miss Acceleration Mitigation System Jadi kalau misalnya kalian lagi depan ada tembok Gak sengaja injek gas Dia gak akan maju Lebih aman Terus yang kedua Dia punya cruise control Tapi belum adaptive Kalau mau adaptive Beli yang ultimate Terus kalau misalnya kalian Gak suka sama wooden panelnya Yang gak cocok sama warna hitamnya Yang baru nanti wooden panel hilang Dan diganti piano black Jadi lebih oke ya Terus ada beberapa imponen kecil Kayak panel AC nya diganti sedikit Terus ada di MID nya Ada tambah informasi tambahan Dan yang lain-lain Oke terus ada Mitsubishi XM Concept Itu pasti yang kalian tunggu-tunggu kan Nah mobil ini udah beberapa kali Spy Shot nya ada di Jepang Dan kalau gue liat Spy Shot nya Itu antara model produksi Dan model aslinya Kayaknya gak jauh beda ya Semoga gak jauh bedanya banyak ya Jadi undaran yang di konsep keren itu Bisa terwujud Dan semoga aja perlengkapan di dalam mobil itu Juga cukup lengkap gitu Dibandingkan dengan komputer nya Kita tau bahwa XM ini adalah mobil Mitsubishi MTV Yang gak cuma dijual di Indonesia Nantinya akan dijual secara global Jadi kalau misalnya mobil global Terus pengembangan segala macamnya di Indonesia Itu rasanya lebih baga aja gitu Mobil di Indonesia bisa Menebus pasar kayak Eropa lah gitu Semoga aja Terus abis Mitsubishi ada Mini Mini dia akan menguncurin dua produk Yang paling ngecengnya Yang tipe John Cooper Works Tapi bukan buat yang Mini 3 Doors Setelah ini kan yang ada di Indonesia Itu yang John Cooper Works Itu kan yang 3 Doors doang Nanti akan ada di Countryman Dan juga akan ada di Clubman Katanya sih seperti itu Kita tunggu aja Tapi menarik sih Nanti kalau misalnya ada Mini Clubman Kasih yang lebih ngecengnya lagi ya Terus abis Mini JKL MN Nissan Nissan katanya akan meluncurkan Nissan X-Trail Facelift Yang gerilah jadi lebih gede ke bawah Mesinnya main sama Dari 500cc dan 2.000cc Tinggal kita lihat harganya Dan melengkapkan bagunya Apa aja yang akan dibawa Sama si Nissan Semoga aja bagusnya Gue pengen si Nissan X-Trail Kok ada Panarmic Sunroofnya ya Biar jadi beda Sama di kelasnya yang lain Keren pasti Ada Suzuki Suzuki akan punya Hajar buat dua mobil mereka Yang pertama adalah Suzuki Jimny Yang cuma di launching 88 unit saja Dan katanya sudah laku Jadi buat apa di launching Di sana gitu ya Terus ada Suzuki Baleno Yang katanya Pakai mesin R3 300cc dan harganya Direntang 195 Ke atas Jadi kalau misalnya Masuk ke Indonesia Dengan transmisi Matic semua Ada dua grade Ada 195 Ada 200 Terus sekian Gue lupa Dan dia akan punya Perlengkapan yang katanya Pembelkap Untuk harga segitu Cuma masalahnya adalah Suzuki Baleno ini Ditempatkan sebagai penggantinya Suzuki Swift Yang kita kenal Jadi kalau misalnya kalian rajin update Di autorefax.com Suzuki itu baru aja Menstop penjualan Suzuki Swift di Indonesia Dan digantikan dengan Suzuki Baleno Kalian komen di bawah Lebih Mending Swift Atau Baleno Kalau gue sih Hati gue Lebih Film ke Swift ya Tapi gak tau deh Suzuki yang baru Apakah akan masuk ke Indonesia Atau enggak Dan kalau masuk ke Indonesia Pasti harganya harus lebih mahal Dibandingkan Baleno Karena emang grade-nya Di atasnya Dan Ya Gitu deh Ada Toyota 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 paling seru bahasnya Kenapa? Karena Toyota pertama Akan menunturkan Toyota Foxy terbaru Itu adalah pengganti Toyota Nav1 Dengan bentuk yang lebih keren Jururannya gue Foxy ini Gue suka Bagus Apa ya Neliatnya tuh kayak Gue ngeliat mobil ini tuh Mobil MPT tuh gak harus boring bentuknya Dan ini bagus banget Terus Katanya dia akan Meluncurkan Fortuner facelift Yang punya rem cakram belakang Entah facelift Atau varian baru Yang pasti Nantinya Belakangnya Remnya jadi cakram Dan perlengkapan Juga katanya Akan ditambah Tapi belum jelas apaan Jadi kalau misalnya Kalian masih penasaran Bisa update aja Di openmix.com tiap hari Terus ada UD trucks Yaitu United Diesel trucks Atau dulu mungkin Kekanah dengan Nissan Diesel Ada Volvo baru Dibawah oleh Garancindo Wah Volvo banget Sekarang bentuknya keren-keren Ada XC90 XC60 Gue suka banget Kayaknya nih VW VW punya tiguan baru Pake mesinnya sama Rp. 500 cc Tapi harganya di atas Rp. 500 jutaan Kita tanya-tanya nanti Gimana spesifikasinya Semoga spesifikasinya Tinggi Jadi di harga situ tuh Gak kecewa gitu ya Terus ada Wuling Motors Dia akan meluncurkan Dua produk sekaligus Meskipun Convero S itu Udah diluncurkan di PRG sih Jadi kalo misalnya kalian Dikok PRG Kalian tuh udah bisa Pesen Wuling Convero S Yang harganya maksimal Rp. 125 juta Terus nanti juga ada Convero biasa Tanpa S Ini versi yang lebih Curun ya Versi paling murahnya Katanya dibandrol Mulai dari Rp. 130 jutaan Bedanya Mesinnya Rp. 1200 cc Sama seperti Mesinnya Chevrolet Spin Yang lama kan Dari Rp. 1200 Dari Rp. 500 Terus di Convero tanpa S ini Juga Perlengkapannya paling standar ya Kalo Convero pake S S itu kan lengkap banget ya Terutama yang Rp. 125 juta Itu dapet Rem cakran belakang Terus Sketch units gede-gede gaban Terus MID juga lengkap Bahkan ada Tire pressure Melokorik sistemnya Dan Kursi tengahnya pun Dia ada captain seat Dan sudah Pake kursi tevis Rp. 125 juta Coba ada metiknya Pasti akan lebih laku lagi sih Tinggal durabilitynya gimana sih Ya kita lihat aja nanti Nah Jadi kurang lebih itu aja Mobil-mobil baru Yang akan meluncur Di Gias 2017 Memang kalo misalnya kalian denger lagi Ada Mobil yang udah diluncurin Beberapa minggu sebelumnya Jadi memang Beberapa TPM itu Meluncurkan mobil Beberapa hari itu Beberapa minggu sebelum di Gias Tujuannya apa? Biar pemberitaannya Gak tertutup Salah pemberitaan di Gias yang lainnya Karena kalo semua Juget gitu kan Orang Gias Apa nih Udah meluncur nih Gitu kan Oh tetap meluncur ini ya Tapi kalo misalnya Launchingnya hari-hari sebelumnya Perang akan lebih aware Nah itu aja dari gue Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa untuk subscribe Kalo kalo baru Dan like video ini Ada tambahan sedikit Bahwa informasi-informasi Yang gue sampaikan ini Bisa berubah Sewaktu-waktu Pastinya Kalo misalnya kalian pengen Kau update lagi Kalian harus buka Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye